Di meja analis tentu kali ini kita lagi dan lagi ada MVP dengan wajah yang sama 9 kill juga Dan juga dengan satu asis dan satu tumbangnya Lemon yang bukan buah-buahan tapi buah ajaib tentunya Lemon disini bener-bener free farm banget bahkan kalau bisa dibilang gangguannya cuma sekali Ya well dia bener-bener ditempel sama Finn dengan DG nya Yang dimana ini sebenernya secara tidak langsung dengan ngambil DG Udah ada reverse time artinya ini bakal nge-counter link Sehingga pergerakan di Clover bener-bener gak bakal bisa bebas untuk mengejar ke arah Lemon Dan dengan adanya time journey well thanks untuk time journey Jadi kalau seandainya ada wave dari seorang Kadita juga bener-bener kayak gak bisa memberikan tekanan ke arah seorang Karinya Walaupun dengan raw wave nya burst damage nya juga gak bakal bisa ketutup karena ada absurd damage yang dimiliki sama DG Sementara kalau misalkan kita melihat dari game yang kedua tadi bisa dibilang di semua lininya RRQ bener-bener menang Dan kita bisa lihat langsung di highlight nya bagaimana cara RRQ menangin landing face nya sejak awal game Walaupun mereka sempet kehilangan first blood pada momen-momen awal Mengingat ini bener-bener dirusuhin banget dari segi jungle atau bahkan dari segi river Dipotong pergerakan LJ nya Tapi lihat gak ada yang menyentuh ke arah seorang R7 R7 nya bebas banget dengan menggunakan Uranus Dia punya concentration, dia punya Aegis, dia punya double absurd damage karena dia kalau seandainya nge-dash dia dapetnya absurd damage juga Dan bener-bener regen yang stack 20 nya sih dimanfaatin banget karena kita tau sendiri concentration itu kayak purify Sama sprint digabungin dalam satu skill yaitu adalah ultimate nya dari seorang Uranus Dan buat temen-temen yang mungkin gak tau misalkan bingung gitu loh ngelihat Uranus yang kayak gini counternya, counternya pake apa sih Misalkan nanti temen-temen mau direngkat Sebenernya counternya bisa pake Gashen atau hero-hero burst damage lainnya Intinya yang punya damage ledakan Dan ini dia momen ketika lemonnya gak terkena stun juga Bener-bener damage dari raw wave ini juga gak bakal masuk sama sekali Bahkan link yang punya burst damage dari Deviant Sword nya harus dibantu sama maximum charge yang dimiliki oleh Van Strong Ini yang membuat seorang R7 tumbang di arah bottom lane Tapi top lane nya bener-bener gak keganggu sama sekali Lemon selalu diselamatkan oleh time journey daripada seorang Finn Bahkan Phoenix walaupun dia menggunakan revitalize Tapi revitalize ini gak bakal cukup Karena lemon dengan karinya adalah tank slayer Jadi semakin tebel darah yang dimiliki sama hero yang dimiliki sama aura Yang bakal makin burst juga damage yang dimiliki sama seorang lemon Mengingat juga Flameshot lagi dan lagi yang kami bilang Araki Hoshi ini adalah tim dengan para Flameshot Master Yang tidak berhenti-henti untuk bermain dengan Flameshot nya kanan-kiri Bener-bener membuang Flameshot nya setiap 35 detik sekali Ini entah kenapa kayak Flameshot nya selalu barengan berdua Terus LG dan juga Finn Walaupun disini bener-bener Way of Dragon nya on point R7 juga bener-bener masih fokus sama landing face nya Walaupun LG juga tumbang Tapi lihat Lemon nya free hit Gak ada yang bisa menyentuh Lemon Karena disampingnya selalu ada Finn Yang bener-bener standby dengan journey nya Triple kill didapatkan berkali-kali sama Lemon Bahkan dia udah langsung fokus ke base Whisking gak disentuh sama sekali Bahkan dari awal game sampai akhir game Dia bener-bener memanfaatkan video Ice Rack nya dengan sangat-sangat maksimal Dan inilah dia 2-0 untuk Rex Regum Keon Hoshi Pada minggu ketiga hari pertama kita di match Yang pertama bertemu dengan Aura Bener-bener mengejutkan tentunya kalau seandainya kita Cuma melihat dari satu sisi Tapi kali ini kita kedatangan Whisking Selaku spoken person dari Araki Hoshi Gimana Whisking kabarnya setelah memenangkan game 2-0 tadi? Alhamdulillah akhirnya menang lagi Setelah minggu kemarin sempat merasakan kekalahan Oke tapi kami penasaran sih Kalau misalkan untuk minggu kemarin kan kami gak sempat interview juga sama Whisking gitu loh Karena kami juga penasaran apa yang terjadi di game ketika bertemu dengan Alter Ego Apa perbedaannya dalam seminggu ini ya Dalam seminggu ini Apa perbedaannya atau apa yang terjadi di gaming house dari Araki Hoshi sendiri Sehingga Araki Hoshi kayak udah mateng banget di minggu yang ketiga kali ini Kita setelah kita kalah lawan Alter Ego itu kita banyaknya nonton bareng Nonton bareng? Iya nonton bareng Nonton matchnya ya? Enggak Enggak, gak nonton matchnya Apa itu? Kalau kita kalau kalah kita gak nonton match yang kalah Oh, gak nonton match yang kalah? Kita nonton Netflix Wah, luar biasa Oke, waktunya sedikit hiburan gitu ya Biar gak terlalu kepikiran atau ya semacam refreshing gitu ya Iya, tapi emang benar sih kita Emang kayak gitu Oh, jadi cukup menarik ya Rahasianya ternyata bukan nonton matchnya Tapi nontonin hal lain ya Iya, kita nonton Netflix Tapi gimana caranya untuk bikin kemistrinya balik gitu loh Apakah dengan nonton bareng itu udah cukup Untuk ngomongin hal-hal dengan strategi-strategi lain Atau, well, ada latihan-latihan khusus juga Di sela-sela kalian nonton yang bukan match itu Kita latihannya Latihan kurang sih sebenarnya kita Latihan kurang? Iya, kita kebanyakan nonton aja Kebanyakan nonton Jadi gimana tuh? Apakah kalian udah Oke, kita dengan modal kemistri aja Kita udah yakin untuk di minggu yang ketiga ini Kita bisa dapetin poin penuh Atau gimana? Atau ada something lain yang mungkin selain nonton Ataupun ngumpul bareng? Apa kira-kira? Ya, begitu aja sih Nonton doang sih kita Menarik tentunya Karena biasanya beberapa tim kayak nge-review gamenya gitu kan Untuk ngedapetin meta-meta musuhnya atau gimana Tapi, Whisking cukup menarik tadi Di game yang pertama kalian ngambil direct Ini misalkan KB bisa beropini Direct ini kan memang untuk nge-counter si tamusnya Ini berapa lama latihannya? Sehingga udah muncul lagi tiba-tiba ada direct disana Ya, yang bisa dibilang mungkin pada bertanya-tanya Karena ini baru pertama kalinya muncul di MPL Season yang kelima Sebenarnya tadi di route tuh salah pick Hah? Salah pick Sebenarnya kita mau main funny tadi Mau main funny? Iya, mau main funny tadi Tapi kan udah ada link Link kan butuh buff biru Enggak, link ambil buff musuh Link ambil buff musuh? Yaitu dari LJ dan juga Finn Gimana caranya atau rahasianya mereka deh? Kenapa mereka pake flameshotnya berduaan terus? Soalnya mereka suka mandi bareng Iya, makanya main flameshot berdua Mandi berdua bareng Semua bareng mereka Mumpung flameshot membuang sesuatu ya kan Jadi kayak bisa dibilang mungkin melemparkan tanggung jawab gitu ya Menarik ya Kita bahkan gak pernah mendengar fun fact-fun fact seperti ini Dan ternyata Ar-Arky Hoshi memunculkan fun fact yang sangat menarik Bahkan saya tidak mengharapkan jawaban tersebut sepertinya Whisking tapi terlalu jujur Terima kasih Whisking Selamat untuk 2-0-nya Kita bakal kembali lagi kepada Meja Kester Pulung dan juga Kranger Mas Silahkan